Halo, selamat datang di Kebaya Larasati. Selamat bergabung di channel kami. Untuk sahabat Kebaya Larasati yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel kami. Dukung kami untuk mengembangkan channel ini ya. Desain kali ini adalah kebaya berwarna pink pantak. Desain yang cukup unik dan sangat mewah. Beberapa cuplikan foto yang kami ambil sebelum mengadakan fitting, yaitu bagian belakang kebaya, serta bagian depan kebaya seperti ini tampilannya sangat indah. Sekarang kita mulai dengan fitting kebaya yang akan digunakan oleh customer ini, seperti ini tampilan utuhnya. Kebaya pink dipadu dengan puca dari Tapanuli Utara. Kebaya hanya sebatas pinggul dan lengan kebaya panjang menggunakan full brokat. Bagian depan ujung kebaya menggunakan belahan, yaitu belahan makota yang menambah keindahan dari kebaya ini. Bagian depan dari brokatnya menggunakan kerah Sabrina. Namun terdapat tilopolis pada bagian kerah atas yang berbentuk bulat. Dapat dilihat seperti ini tampilan bagian depan kebaya, serta bagian belakang. Ada untain bunga brokat yang tidak simetris dari punda kiri ke bagian bawah punggung. Tarikan bunga yang tidak simetris pada punggung ini akan menambah keindahan dan keunikan pada punggung kebaya. Sekarang kita ikuti bagaimana fitting dari kebaya ini menggunakan rok puca, yaitu tenun dari Tapanuli Utara. Kondisi situasi COVID ini tetap menggunakan masker yang senada dengan brokatnya. Brokat disusun membentuk leher, yaitu Sabrina. Namun pada bagian atas dari susunan bunga brokat ini terdapat tila polos yang membentuk kerau. Kera Sabrina ini dilanjutkan dengan lekungan segitiga pada lengan atas. Lekungan segitiga ini sekitar 15 cm dari pundak. Perhatikan bagian dari sekeliling bunga brokat ini. Dihiasi dengan mutiara susun sampai 4 bahkan 5 ke bagian atas. Dan pada pucuknya diberi dengan permata. Payet yang digunakan adalah berwarna senada. Dan diberi dengan semburan berwarna silver, sehingga tampilan berwarna pink ini menjadi jauh lebih cerah. Kami juga mendesain busier berwarna biru di dalam. Pilihan berwarna biru ini adalah untuk memadukan warna puca yang dipakai, yaitu berwarna pink dipadu dengan berwarna biru muda. Seperti ini tampilan utuhnya sangat indah. Selanjutnya, desain dari kebaya ini adalah menggunakan kancing depan. Mutiara berwarna putih, payet semburan berwarna silver, dan kancing soroski berwarna pink menambah keindahan dari kebaya ini. Lengan yang digunakan adalah lengan panjang menggunakan full brokat tanpa tilapolos. Dan selanjutnya ini adalah belahan makota pada ujung bawah dari kebaya. Belahan makota ini diperuntukkan agar tampilan dari sarung dari tenun puca ini dapat terlihat lebih cantik. Seperti ini tampilan utuh menggunakan masker lengkap dengan tenun puca. Pada bagian belakang punggung kebaya, terdapat susunan brokat yang tidak simetris dari pundak atas kiri hingga ke bagian bawah punggung. Seperti ini tampilan utuh dari bagian belakang kebaya. Terlihat untayan dari mutiara-mutiara berwarna putih, dan juga pada pucuknya terdapat permata-permata berwarna silver. Sekaliling bagian depan hingga bagian belakang dan bagian tangan, sehingga kebaya ini tampil mewah. Sahabat kebaya larasati, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, dan like serta komen untuk perbaikan dalam konten kami. Semoga kebaya ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin membuat kebaya. Kebaya larasati adalah kebaya yang mengutamakan keindahan pada desain, pemasangan aplikasi, serta produk yang berkualitas. Bagi sahabat kebaya larasati, yang ingin melihat detail dari desain ini, serta pemasangan aplikasi, kami tampilkan video yang sangat jelas, serta narasi yang sangat jelas. Terima kasih sahabat kebaya larasati, sudah mengikuti video ini sampai selesai. Dukung kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, komen, like, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sahabat kebaya larasati, sampai jumpa, salam.